Intro Salam Halo Sobat OnePride MME Kembali lagi di Classic Fight yang akan mengulas kembali gegap gempita pertarungan di OnePride MME International Fight yang melibatkan pertarung beda negara antara Gunawan yang mewakili Indonesia vs Sunika 3 mewakili India berlangsung begitu seru Adupukulan dan tendangan disajikan sejak ronde pertama dimulai Namun pada ronde kedua gempuran left hook Sunika 3 membuat pelipis Gunawan mengucurkan darah Setelah melewati tiga ronde pertarungan yang sengit dan melahkan, juri pun memutuskan Gunawan keluar sebagai pemenang Kemampuan stand side yang cukup rapi pun Ada bisa ortodok Saya lihat ya, satu clinch dan tadi satu takedown ya Kita lihat apakah bersih dari Sanne Katri Cukup bersih ya, takedownnya baik Mencoba untuk mount position Masih mencoba memanjat ke arah tubuh Gunawan Betul disini Sanne Katri masih mencoba berpindah ke guard kali ini Masih dalam posisi full guard sekarang Masih ada posisi di bareng fly guard Saat ini Gunawan pada posisi butter fly guard Apakah Sanne mencoba melakukan passing guard? Kita akan saksikan Sanne masih mencoba untuk mencari posisi yang lebih baik Dan Gunawan masih menahan ya Sebenarnya Gunawan ingin melakukan lemparan dengan butterfly ini Masih terus berkemelut di bawah, bergumul di bawah Masih belum mencoba melakukan Menahan Gunawan, dan Gunawan ini lepas Scramble ya Scramble terus Scramble mencoba menjaga jarak Dan menghindari pressure atau tekanan yang akan diberikan oleh Sanne Katri Di sini Scramble yang cukup baik Terus dilakukan oleh Sani Sani ya Sani masih menekan Gunawan Di bawah 2 menit Di ronde pertama pada malam hari ini International Fight Sanne Katri disuruh giri melawan Gunawan disuruh merah Kita lihat Asgore Lihat baik sekali Gui Jing Tadi berhasil keluar Gunawan oleh Fasil Tani dan kita lihat Oh iya Oh iya Langsung merekaan Gunawan 2 beli-buk Oh satu kombinasi tadi cukup baik Oh Pusik dari Gunawan Iya Tetapi Gunawan tidak Mau membawa dia ke bawah Menantang lagi Sanne Katri ke atas Bu Mbiarkan Sanne Katri berdiri kita lihat jinawan sebenernya sudah panas di ronde kedua bun doto, clinch, upper cut serangan letit sekarang satu takedown, baik sekali lagi dilakukan jari scroll yang baik dari jinawan tadi disini strateginya kembali lagi Sunny akan mencoba melakukan kombinasi pukulan, striking dan melakukan clinch dan takedown jadi saya rasa game plan yang oke, kembali dia melancarkan Sunny Kadri kepada gunawan dibalas dengan high kick oleh gunawan Sunny Kadri tertekan di ronde kedua bun kita lihat Sunny Kadri apakah bisa terlepas bun nampaknya sudah ada luka nih bun dipritis kanan dari gunawan ya bun iya, membuktikan bahwa tadi serangan dari seorang Sunny Kadri cukup keras tadi spinning elbow yang gagal gagal ya sudah selesai dengan spinning kita lihat disini clinch clinch, clinch, masuk clinch kita lihat dibawah ke cage masih ber saya rasa takedown defense yang baik terus dilakukan oleh gunawan ya untuk mencegah Sunny Kadri membawanya ke bawah atau melakukan clinch dan membawanya ke bawah gunawan juga tidak meremehkan Sunny Kadri oh iya kita lihat satu pukulan tadi masuk masih ada pukul jual beli pukulan antara Sunny Kadri dan gunawan oh satu straight kanan hampir membuat tidur bun pas dibawa dapu dari Sunny Kadri kita lihat gunawan masih cukup tenang bun bermain di tengah cage overhand kiri yang baik kita lihat apakah ini pertandingan berdarah pertama dari seorang gunawan iya sepertinya iya separi ada berdarah kita lihat counter yang baik defense yang cukup baik defense yang baik sekarang Sunny menekan tersebut cage wuuh dibalikan kita lihat gunawan masih menekan seorang Sunny Kadri ke cage wuuh hook kiri tadi gunawan pandang pantang intet menyerah sepertinya masih menekan Sunny dan gunawan biofiver di Castro berbeda negara international fight iii yang saya lakukan tadi nah disini game plan gunawan juga baik tadi lebih banyak melakukan serangan-serangan pukulan dan inisiatif lebih inisiatif dengan ronde pertama tadi betul dan menghindari cleanse yang dilakukan oleh Sunny karena Kak Sunny sendiri ini akan lebih banyak mencoba kembali melakukan serangan pukulan dan dan coba membawa gunawan ke ruang oke superman punch tadi dari Sunny Kadri belum berhasil wuuh walkie keras tadi dari gunawan iya kita lihat apakah gunawan bisa terus menekan kalau kita lihat disini Sunny sendiri juga sudah kaki kirinya sudah cukup terganggu ya gunakan gunawan jadi dia sempat mengganti stance nya dimana kaki dia sempat melakukan salto nah kita lihat disini gunawan gunawan cukup tenang dan fokus kita lihat tidak terganggu dengan pendarahan di play quiz nya dua play quiz nya melakukan pendarahan tetapi tidak mengganggu gunawan untuk mengibarkan sang merah putih keinginan cukup kuat gunawan masih menekan masih terus menekan yang baik sekali selanjutnya ke paha luar dan paha dalam iya karena sepertinya itu yang akan diinginkan dari gunawan iya mengganggu pijakan dari seorang sani katri kita lihat masih jual beli oh gunawan benar-benar ingin mengicar dari kaki kiri dari seorang sani katri ini pendarahan juga cukup banyak seperti ini sempurna hitam putih menekan sani katri menekan instruki belajar kelihatan wuuh inisiatif dimulai dari gunawan wuuh satu takedown dan double leg masih mengincar sani katri ya di sini kembali single leg ya bu single leg attempt coba dilakukan mengontrol salah satu kaki dari gunawan dan gunawan masih cukup tenang untuk menahan ibu iya oke takedown berhasil satu single leg takedown dilakukan oleh sani katri apakah berhasil mencoba melakukan pasing kita lihat masih scramble bu side control wuuh side control yang cukup indah tadi luar biasa sekali sani katri krusifix sekarang coba krusifix belum berhasil masuk bridging yang baik dilakukan oleh gunawan yang untuk mencegah sani mengontrol salah satu kaki dari gunawan percoba untuk mount position ya sani katri mencoba untuk mount tapi malah jadi half guard half guard ya iya betul di sini sani katri saat ini berposisi di atas bung menekan gunawan di bawah iya kita lihat masih mencoba untuk menaiki badan dari iya gunawan masih cukup tenang sani katri oh kembali di kemposgar berhasil masuk posisi guard ternyata gunawan berhasil mengontrol ke arah guard position iya iya apakah jangan dilakukan sani katri di rodi terakhir bung betul di sini yang menariknya dari gunawan dia pada saat di posisi bawah sendiri dia memiliki scramble yang baik sekali betul cukup cepat untuk mengembalikan ke posisi dominan dan kita lihat berdiri bung kembali berdiri langsung dia tidak menyanyiakan waktu betul langsung berdiri untuk bermain stand up dan di sini terlihat bahwa hasil latihan gunawan juga cukup baik cukup baik ya untuk mempercapkan international fight ya di sini game plan nya sejauh ini cukup baik betul 2 fighter dengan GMP yang baik kita lihat di bawah 3 menit di ronde ketiga ronde terakhir di international fight pada malam hari ini loke satu loke kembali dilakukan oleh gunawan uuuh adik pukul tadi bun gue Sani Katri sepertinya masih mencari celah uuuh pertandingan berdarah bu kita lihat gunawan masih mencoba melemparkan satu dua pukulan bang dibalas oleh Sani Katri gunawan uuuuh elbow keram dari Sani Katri uuuh satu sidekick sidekick ya baik sekali kita lihat apa yang akan dilakukan dua fighter di international pada malam hari ini uuuh loke kembali gunawan iya Fani Katri jual beli pukulan pada malam di ronde ketiga bung masih perpukulan tidak ada a time attack takedown oke serangan yang baik tadi ya bung ya ya saya harapnya dua filternya mengincar kewabungi rencana ibu uh gunawan melepaskan begitu saja Sani Kadri masih menekan masih terus ya Sani Kadri Oke hampir Clinch gunawan terlihat masih lebih kesulitan ya di sini gunawan terus mencari poin mencari poin yang mencari poinnya selalu lebih banyak melakukan strikingnya masuk keluar Bung ya pemilihan strategi yang cukup baik ya Oke baik sepuluh teras hari ini ya kita lihat Sani Kadri uh ya backspace yang gagal backspending elbow ya dan jatuhkan tahirah oleh jenawan tadi kita lihat masih ada pukul dibawah satu menit Bung apa hasil yang terjadi di International fight pada malam hari ini antara Sani Kadri India melawan gunawan Indonesia kita lihat uh gunawan masih terus merekannya ya kakinya sudah mulai sedikit terganggu oleh Sani Kadri banyak kakri gerakannya semakin melambat ya 15 detik Bung menjelang akhir ronde ketiga Bung dan second in uh masih fresh kenangan dari gunawan Bung kita lihat Clinch Clinch siapa yang melakukan takedown gunawan gagal itulah classic fight antara gunawan versus Suni Kadri kalau sobat suka konten ini silahkan klik like comment dan subscribe see you bye bye menikmati 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 Terima kasih.